Kurang dari kurang dari The Earthling lebih besar dari lebih besar dari orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Bagaimana anak laki-laki umur 10 tahun ini menolong dirinya? Ibunya sedang menyiapkan makanan di mobil kemah. Sang ayah mengalihkan perhatian putranya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dia bersiap untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang lebih aman. Tak disangka karena kesalahan teknis sang ayah. Menyebabkan mobil bergeser ke tepi tebing. Di saat sang ayah ingin memutarnya, semuanya sudah terlambat. Mobil itu jatuh ke tebing dan menghasilkan suara yang sangat keras. Suara yang sangat besar itu menarik perhatian seorang pria tua. Anak laki-laki menangis keras karena orang tuanya yang jatuh ke tebing. Tetapi mobil itu sudah hancur. Anak laki-laki ini dengan gila memanjati tanah dengan tangan kosong. Dia ingin menolong orang tuanya keluar. Tapi tidak mendengar jawaban apa-apa dari orang tuanya. Setelah memutari satu mobil itu. Anak laki-laki ini tanpa tenaga mendekati samping mobil. Di saat itu tanpa disadari dia menemukan sebuah kantong hitam. Ini diberikan oleh seorang pria tua kepadanya di tengah perjalanan. Dia memegang kantong itu dan memeluknya. Berharap kantong ini bisa melindunginya. Di saat semuanya hening, binatang kecil dari hutan perlahan-lahan keluar untuk mencari makan. Di saat itu dia juga lapar dan haus. Dia datang ke sebuah tepi sungai kecil. Menundukkan badannya dan minum sedikit air. Di saat kembali, mobilnya sudah ditempati oleh binatang. Ular berbisa. Boca itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di dalam lubang pohon yang ada di samping. Di dalam kegelapan, suara aneh di sekelilingnya membuat dia tidak bisa tidur. Dia merasa di dalam kegelapan ada sepasang mata yang memerhatikannya. Yaitu sekelompok tikus yang sedang mencari makan datang. Menyadari lubang pohon itu sudah ditempati orang. Mereka sekelompok langsung memanjati badan anak laki-laki itu. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani menatap para tikus di badannya. Tetapi tikusnya terlalu banyak. Akhirnya pun dia keluar dari sana. Tidak tahu sudah berapa lama. Dia berjalan tanpa tujuan ke sungai. Kematian orang tuanya karena kecelakaan. Lingkungan yang keras di alam liar ditambah kelaparan dalam waktu yang lama. Membuatnya dirinya menjadi tidak semangat. Dia tidak berhenti membayangkan makanan yang enak. Tanpa sadar dia masuk ke dalam air. Menangisi orang tuanya dengan putus asa. Pria tua melihat semua kejadian yang terjadi kepada keluarga anak itu. Mendengar suara tangisan anak laki-laki. Saat ini, dia sengaja mendatanginya karena waktunya tinggal sedikit. Tidak bisa mengantarnya pulang. Juga tidak bisa membawanya pergi. Pria tua ini memiliki tujuannya sendiri. Dia ingin menemukan rumah orang tuanya di hutan ketika dia masih kecil. Tidur di sini bersama orang tuanya yang meninggal muda. Tapi dia masih ingin mencari cara untuk membantu anak ini. Kematian orang tuanya karena kecelakaan. Saun, anak laki-laki sendirian yang masih berusia 10 tahun. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup di alam liar seperti ini? Saat itu dia sangat kelaparan dan ingin memakan sesuatu. Tiba-tiba dia mencium ada bau daging panggang. Melewati beberapa jalan. Dia menemukan seorang pria tidak jauh dari sana sedang memanggang daging. Saun mendekati pria tua itu. Dan pria tua pun berkata. Saun pun memberikan kepadanya. Kayu bakar yang diambilnya sendiri. Setelah selesai makan. Saun sebenarnya masih makan tapi dia tidak berani mengatakannya. Kemudian dia menunjuk ke arah kecelakaan itu. Berharap pria tua ini membantunya. Pria tua itu menanyai nama orang tuanya. Tetapi dia hanya tahu memanggilnya papa mama. Melihat Saun yang tidak bisa berkomunikasi. Pria tua ini mengambil tongkat kayu dan ingin mengajari Saun bagaimana cara membedakan arah. Dengan hanya bisa membedakan arah. Teruslah ke arah utara. Dia bisa keluar dari gunung. Tapi sudah dijelaskan beberapa kali. Saun yang kehilangan fokusnya itu tetap saja tidak bisa. Kesabaran pria tua sudah mencapai batasnya. Dia tidak mempunyai waktu untuk menemaninya dan mengajarinya pelan-pelan. Jadi dia harus menggunakan cara yang sedikit kejam. Di saat Saun tertidur. Pria tua itu memukul batu yang tidak jauh dari sana. Saun mendengar suaranya. Dan mencari pria tua itu dan mengatakan dia ingin hidup. Kamu harus ingat sendiri siapa namamu. Melihat Saun yang tidak bisa mengingat namanya. Pria tua ini hanya bisa terus memaksanya. Setelah itu, dia tidak peduli lagi dengan Sean dan melanjutkan perjalanannya. Melihat pria tua itu tidak memedulikannya lagi. Saun menjadi cemas. Dia mengeluarkan kantong dan memberitahu si pria tua. Bagaimana bisa dia tidak tahu. Karena kantong itu dia yang memberikan ke temannya. Saun terus memohon ke pria tua. Untuk memberikannya makanan. Tidak bisa terus begini membantunya. Dia marah dan berkata. Separuh kakinya sudah berada di jalan menuju kematian. Tapi bertemu dengan seorang anak yang tidak jelas di jalan. Bahkan dia tidak tahu namanya sendiri. Perkataan ini sedikit menyadari Saun. Dia mulai pelan-pelan berkata. Meski keduanya berkenalan dengan cara seperti ini. Foley tetap tidak memberikannya makanan. Saat itu dia sangat kelaparan. Saun ingin mencuri makanannya di saat Foley tertidur. Dia ingin membiarkan Saun belajar bisa untuk bertahan hidup. Saun yang kelaparan hanya bisa duduk di tepi sungai. Dan mengomel ke ikan-ikan. Foley mengajari Saun. Agar dia bisa menggerakkan otaknya dan bisa belajar mengamati. Tapi Saun hanya bisa mengeluh dan mengatakan Foley bukan orang yang baik. Dan berkata kalau ayahnya sendiri tidak akan melakukannya seperti ini. Dia tidak akan tidak memberi makan. Foley tidak memedulikannya dan berjalan ke tepi sungai. Dia sambil menjelaskan cara menangkap ikan. Memasukkan tangannya ke dalam air dan dengan cepat menangkap seekor ikan. Foley membakar ikan itu. Dan menikmatinya sendiri. Tapi dia sengaja menyisakan sedikit daging ikan dan melemparkannya ke samping. Setelah itu, dia akan memberikan sean buah-buahan liar. Dan membuat perangkap untuk kelinci. Di bawah didikan Foley. Saun juga dengan cepat beradaptasi. Di saat Foley tidur dia bisa. Menangkap kelinci sendirian. Belum juga bisa senang karena sudah menangkap dua ekor kelinci. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkapnya. Dia melempar sekor kelinci ke arah orang tersebut. Dan berlari ke sebelah Foley. Foley dengan sabar menenanginya. Ini adalah penduduk di sini. Dia memberi tahu Saun. Untuk membagi makanan itu ke penduduk di hutan. Merupakan suatu kehormatan. Sean yang sepertinya setengah mengerti memakai jaket Foley. Dan melanjutkan tidurnya. Di saat dia bangun, Foley sudah tidak ada di sekitarnya. Tapi dia sudah tidak panik seperti dulu. Dia mengambil tombak dan kelinci. Mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Foley dan melanjuti perjalanan. Dia sudah bisa dengan apa yang diajari oleh Foley. Bagaimana cara mengamati sekitar dan membedakan arah. Aku bisa melihat jejak kakimu dasar bodoh. Foley jalannya tidak cepat hingga terkejar oleh Saun. Tetapi di belakang Saun masih ada beberapa anjing liar. Yang mencium bau kelinci. Dan langsung menerjang Saun yang panik. Dia meminta pertolongan ke Foley. Tapi Foley tidak memedulikannya dan mulai membohongi Saun berkata. Aku sudah mulai menyalakan api di atas sini. Kamu naik. Kita sudah bisa makan daging. Mendengar kata daging, Saun langsung semangat. Perlahan-lahan memanjati gunung itu dan naik ke atas. Akhirnya dia berhasil menghindar dari anjing-anjing yang mengejarnya. Kedua orang yang selesai makan pun melanjuti perjalanan. Dia sambil memberitahu Saun tentang pengetahuan alam liar. Setelah beberapa hari mencari, mereka sampai di sebuah lembah. Rumah Foley ada di sini, memandangi rumah kayu yang sudah bobrok. Masih ada beberapa barang yang tertinggal. Dia ingin membung semua barang yang tidak cocok di sini. Di saat Foley merapikan, Saun menangkap ikan di tepi sungai. Dia juga bisa membunuh ikan itu sendirian. Foley perlahan-lahan mendekatinya. Saun ternyata juga bisa melakukan hal yang diajari Foley. Melihat anak itu bisa bertahan hidup dengan sendiri pun Foley tersenyum. Tetapi badannya sudah tidak bisa menahan lagi. Sakit di badannya. Mulai kambuh lagi. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan pergi. Dia mulai mempersiapkan diri dan hal-hal lain. Dia ingin pergi dengan tubuh yang bersih. Di saat dia mandi, Saun memberikannya duri ikan yang tersisa. Sepertinya Saun mulai mengerti banyak hal. Kemampuannya semakin mahir. Setelah membersihkan semua barang, Foley bersiap untuk mengusir Saun. Dia sudah mempersiapkan semua barang keperluan untuk Saun lanjuti perjalanan. Dan membiarkannya untuk pergi di besok paginya. Meski Sean sudah dari awal mempersiapkan diri untuk pergi. Tapi dia penuh ketakutan akan masa depan seseorang. Saun memohon ke Foley untuk tidak mengusirnya pergi. Melihat Saun yang sedih. Dia mengulurkan tangannya ke Sean dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu takut. Karena satu-satunya tempat untuk membunuh seorang gadis adalah angin dingin di dalam gua. Sean memandang Foley di depannya. Matanya penuh cemas. Dia pun memeluk Foley. Keesokannya Foley pun pergi dengan tenang. Saun menguburkan Foley di sebelah kuburan orang tuanya. Dan meletakkan kantong hitam itu di atas batunya. Dia sudah tidak perlu kantong ini untuk melindunginya lagi. Karena hari-hari setelah ini. Dia selalu mengingat dengan apa yang diajarkan oleh Foley. Namun langkahnya keluar dari hutan juga merupakan hal yang baik untuk memulai hidup baru. Film kurang dari kurang dari The Earthling lebih besar dari lebih besar dari ini pun selesai. Terima kasih telah menonton!